Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan Baik-baik saja Pada video kali ini kita Akan lanjutkan lagi pembahasan Alur cerita spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah Diperlihatkan Kinan yang telah Berhasil mengukur kekuatannya Pada batu monumen seni bela diri Dan dia menjadi yang terbaik Dalam pengetesan kekuatan Pada batu monumen tersebut Nah geng akan seperti Apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah sekarang kita akan langsung Masuk ke dalam alur ceritanya Pada saat ini di dalam papilu Nuyungge si kakek tua sedikit menyesal Karena selama 50 tahun dia Telah menjaga batu monumen seni Beladiri Namun sepertinya geng batu tersebut Adalah batu panai yang tidak bisa Mengukur kekuatan orang hebat Seperti Kinan Beberapa saat kemudian Si kakek tua mengumumkan Bahwa peringkat pertama Diduduki oleh Kinan Setelah itu Si kakek tua memberikan mereka Semua masing-masing Satu buah ajaib Yang dapat meningkatkan Kultipasinya Jika seseorang memakan Buah tersebut Maka bisa dijamin Akan segera menembus Level kekuatan berikutnya Sementara itu Kinan yang menjadi juara pertama Diberikan tiga buah ajaib Untuknya Selain itu Dia juga diberikan Sebuah kunci Yang dapat memasuki Lantai keempat papilu Nuyungge Weihao dan Huangku Nampak sangat terkejut Dan iri Karena Kinan mendapatkan Kunci yang dapat Memasuki lantai Keempat papilu Nuyungge Beberapa saat kemudian Si kakek tua Memerintahkan mereka Semua untuk saat ini Segera menaiki Tingkat kedua Dari papilu Nuyungge Dan setelah itu Mereka pun menghilang Menaiki tingkat kedua Papilu Nuyungge Pada saat ini Di tingkat kedua Seorang praktisi kuat Membawa sebuah batu besar Yang berbentuk Tiang listri Tetua tersebut Berkata bahwa Itu adalah batu Yang dapat mengukur Kekuatan murni Yang dimiliki oleh Para murid yang ada di sana Dan hanya Lima murid teratas Dari penilaian ini Yang akan dipromosikan Dan juga menerima Hadiah darinya Untuk mengukur Kekuatan mereka Seseorang dipersilahkan Untuk memukul Tiang batu tersebut Pada saat ini Di luar papilu Nuyungge Hampir semua orang Yang ada di sana Memperkirakan bahwa Weihao lah Yang akan menjadi juaranya Dalam ujian lantai Kedua papilu Nuyungge Para murid lainnya Sangat yakin bahwa Yang akan jadi juara Dalam ujian lantai Kedua adalah MC kita Chinan Karena mereka tahu Dalam ujian pertama Chinan memiliki Kekuatan yang Sangat luar biasa Beberapa saat kemudian Datanglah ke tempat itu Putri Miao Miao Dia sangat yakin Bahwa yang akan jadi juara Adalah pelayannya Yaitu Chinan Semua orang yang ada di sana Nampak sangat penasaran Dengan identitas gadis kecil Yaitu Putri Miao Miao Karena ternyata Geng murid yang sangat kuat Yaitu Chinan Hanyalah seorang pelayannya Pada saat ini Di dalam papilu Nuyungge Lantai kedua Seorang murid Segera memukulkan Kepalan tangannya Pada batu Setelah itu Tetua pun mengumumkan Bahwa nilai yang didapatkannya Adalah 1500 poin Tidak lama Setelah itu Huanglong maju Dan memukulkan Lengannya Pada batu Yang menjulang tinggi Selain itu Wang Ruolin juga Memukulkan tangannya Untuk menilai Seberapa hebat Kekuatannya Tetua mengumumkan Bahwa nilai Huanglong mendapatkan 3200 poin Sementara Wang Ruolin Mendapatkan 3500 poin Setelah mereka Berdua Majulah Wei Hao Yang juga terlihat Telah bersiap Untuk mengukur Kekuatannya Dia pun Mengekstra Kekuatannya Dan memukulkan Tangannya Pada Tiang batu Yang menjulang tinggi Semua orang Yang ada Disana Nampak Sangat terkejut Karena nilai Yang didapatkan Oleh Wei Hao Adalah 5000 poin Setelah itu Majulah Huang Ku Yang juga Segera mendekati Tiang batu Dia pun Segera Mengekstra Kekuatan Pedangnya Yang diformasikan Dengan Kekuatan Empat musim Semua orang Yang ada Disana Sangat terkejut Karena nilai Yang didapatkan Oleh Huang Ku Adalah 8900 poin Wei Hao Terlihat Sangat kesal Karena dia Berhasil Dilampaui Oleh Huang Ku Huang Ku Seperti biasa Mendekati Chinan Dan Mengejeknya Dia berkata Apakah Chinan Sekarang Mampu Melampaui Nilai Yang dimilikinya Ataukah Tidak Chinan Yang mendengar Itu Dia malah Tersenyum Tipis Dan Berjanji Akan Menghilangkan Senyum Yang ada Di wajah Huang Ku Alias Mempermalukannya Chinan Berkata Bahwa Untuk Melampaui Nilai Huang Ku Mengetes Kekuatan Dia Hanya Akan Menggunakan Satu Jari Saja Chinan Kemudian Memukulkan Jarinya Yang telah Dipenuhi Dengan Energi Spiritual Kuat Semua orang Yang ada Disana Nampak Sangat Terkejut Karena Nilai Yang Didapatkan Oleh Chinan Adalah 9.900 Poin Huang Ku Yang Sebelumnya Sombong Dia Nampak Terperanga Dan Masih Belum Percaya Dengan Kekuatan Yang Dimiliki Chinan Setelah Itu Tetua Berkata Bahwa Yang Masuk Lima Besar Adalah Huang Ku Wei Hao Huanglong Dan Wang Ruolin Akan Diberikan Hadiah Tiga Buah Ajaib Sementara Juara Pertama Ditempati Oleh Chinan Dan Dia Berhak Mendapatkan Tujuh Buah Ajaib Pada Saat Ini Diluar Papilun Wuyungge Tetua Jang Taiyi Berkata Kepada Semua Orang Yang Ada Di Sana Dia Memohon Maaf Kepada Mereka Semua Karena Yang Menjadi Juara Pertama Dalam Kompetisi Ini Adalah Muridnya Yaitu Chinan Yang Berasal Dari Sekte Suan Ling Namun Sebenarnya Geng Perkataan Tersebut Adalah Untuk Memanas-manasi Para Tetua Yang Berasal Dari Sekte Lainnya Tetua Pang Nampak Sangat Kesal Dan Marah Karena Sekarang Tetua Jang Taiyi Berani Sombong Di Hadapannya Selain Itu Para Tetua Juga Telah Menyetorkan Banyak Pil Martial King Karena Mereka Banyak Yang Kalah Dalam Taruhan Dengan Putri Miao Miao Pada Saat Ini Lima Orang Murid Telah Memasuki Lantai Tiga Dari Papilun Wuyun G Tidak Lama Setelah Itu Muncullah Seorang Nenek Tua Yang Memberi Selamat Kepada Mereka Bertiga Yang Telah Berhasil Naik Ke Lantai Ketiga Lantai Tiga Juga Disebut Sebagai Gua Ling Chi Pada Lantai Ketiga Ini Nenek Tua Akan Menjadi Juri Tentang Kecepatan Kultipasi Mereka Semua Siapapun Yang Paling Banyak Menyerap Energi Spiritual Dan Menjadi Orang Suci Dalam Waktu Habis Tiga Batang Dupa Maka Dialah Yang Akan Jadi Pemenang Dalam Kompetisi Lantai Ketiga Ini Tetua Jang Tayyi Yang Ada Di Luar Arena Dia Sedikit Terkejut Karena Ternyata Ujian Lantai Ketiga Adalah Menyerap Energi Spiritual Yang Ada Di Sana Menurut Dalam Hal Ini Takutnya Chinan Akan Kesulitan Dan Mungkin Kalah Dari Para Peserta Lainnya Tetua Pang Yang Mendengar Itu Dia Malah Tertawa Terbahak Bahak Dan Yakin Bahwa Huang Kulah Yang Akan Menjadi Pemenang Pada Saat Ini Putri Mio Mio Bertaruh 3 Juta Pil Martial King Dan Dia Yakin Bahwa Yang Akan Jadi Juara Adalah Chinan Pada Saat Ini Di Lantai Ketiga Semua Murid Sedang Menyerap Energi Spiritual Melimpah Yang Ada Di Sana Terlihat Huang Long Telah Menyerap Banyak Sekali Energi Spiritual Dan Membuatnya Menjadi Semakin Kuat Wang Ruolin Tidak Mau Kalah Dia Pun Menyerap Energi Spiritual Yang Melimpah Yang Ada Di Sana Di Sisi Lain Huang Ku Juga Terus Menyerap Energi Spiritual Dan Bahkan Mampu Melampaui Pencapaian Huang Long Dan Wang Ruolin Sementara Itu Wei Hao Menyerap Energi Spiritual Yang Melimpah Dan Bahkan Mampu Menyaingi Huang Ku Semua Penonton Yang Ada Di Luar Melihat Yang Paling Banyak Menyerap Energi Spiritual Adalah Wei Hao Dan Juga Huang Ku Sementara Chinan Sampai Saat Ini Dia Masih Belum Menyerap Energi Spiritual Sedikit Pun Bahkan Nenek Tua Juga Sangat Terkejut Padahal Penyerapan Energi Memiliki Waktu Yaitu Sampai Habis Tiga Batang Dupa Namun Sampai Saat Ini Chinan Masih Belum Memulai Penyerapan Energinya Wang Ku Yang Melihat Itu Dia Kemudian Berkata Apakah Saat Ini Chinan Akan Menyerah Dan Tidak Akan Menyerap Energi Spiritual Yang Ada Disana Selain Itu Dia Juga Mengejek Chinan Dengan Berkata Bahwa Chinan Memiliki Martial Spirit Yang Tidak Mampu Menyerap Energi Spiritual Nenek Tua Juga Berkata Jika Chinan Tidak Menyerap Energi Spiritual Yang Ada Disana Lebih Baik Menyerah Saja Dan Berhenti Turun Dari Lantai Ketiga Chinan Kemudian Berkata Bahwa Dia Memiliki Martial Spirit Yang Sangat Kuat Namun Selama Ini Juga Banyak Sekali Musuh Yang Merendahkannya Dan Bahkan Ingin Mewapatkannya Padahal Dia Sebenarnya Tidak Memiliki Masalah Apapun Terhadap Mereka Semua Namun Semakin Banyak Musuh Banyak Yang Benci Kepadanya Chinan Semakin Bersemangat Untuk Menjadi Lebih Kuat Lagi Semua Penonton Yang Ada Di Luar Arena Mereka Semua Nampak Sangat Kecewa Karena Telah Mengikuti Taruhan Dan Mereka Yakin Yang Akan Menang Adalah Chinan Tapi Sampai Saat Ini Chinan Masih Duduk Nyantai Dan Belum Menyerap Energi Spiritual Beberapa Saat Kemudian Dia Mengeluarkan Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Miliknya Dan Setelah Itu Chinan Pun Menyerap Energi Spiritual Yang Ada Di Sana Tetua Kamar Dagang Sangat Terkejut Karena Penyerapan Energi Spiritual Chinan Benar-benar Sangat Luar Biasa Wang Ku Dan Wei Hao Berniat Untuk Bekerjasama Agar Mereka Bisa Mengalahkan Chinan Dalam Penyerapan Energi Spiritual Namun Meskipun Mereka Berdua Bergabung Chinan Tidak Takut Sedikit Pun Chinan Mengekstrak Kekuatannya Lagi Dan Menyerap Energi Spiritual Yang Lebih Banyak Lagi Di Nenek Tua Yang Ada Di Sana Juga Nampak Masih Belum Percaya Ketika Melihat Penyerapan Energi Spiritual Yang Sangat Cepat Dilakukan Oleh Chinan Dan Pada Akhirnya Semua Energi Spiritual Yang Ada Di Tempat Itu Telah Terserap Dan Masuk Kedalam Tubuh Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Chinan Wei Hao Tidak Menyangka Dia Dapat Dikalahkan Dalam Penyerapan Energi Oleh Seseorang Yang Masih Berada Di Ranah Bodi Tempering Tingkat 8 Wang Long Memperkirakan Di Dalam Hatinya Sepertinya Kekuatannya Dengan Chinan Sudah Sangat Jauh Meskipun Selama Ini Yang Dia Lihat Chinan Hanyalah Seorang Murid Yang Masih Berada Di Ranah Bodi Tempering Tingkat 8 Beberapa Saat Kemudian Nenek Tua Pun Berkata Bahwa Chinan Adalah Juara Dalam Ujian Lantai Ketiga Ini Si Nenek Tua Juga Memberikan Hadiah Untuk Juara Pertama Dalam Ujian Lantai Ketiga Penyerapan Energi Spiritual Chinan Sangat Berterima Kasih Karena Hadiah Yang Diberikan Oleh Si Nenek Tua Adalah Sebuah Kristal Yang Sangat Berharga Selain Itu Si Nenek Tua Juga Mempersilahkan Chinan Untuk Segera Masuk Ke Lantai Ke Keempat Karena Dia Sekarang Telah Memiliki Kuncinya Dan Tiba-tiba Setelah Itu Chinan Pun Menghilang Dan Memasuki Lantai Keempat Sementara Para Murid Lainnya Yang Kalah Mereka Semua Keluar Dari Papilun Uyun G Dan Muncul Di Tengah Tengah Orang Orang Yang Ada Di Luar Papilun Pada Saat Ini Semua Orang Dapat Melihat Bahwa Chinan Telah Memasuki Lantai Keempat Papilun Uyun G Namun Setelah Itu Cermin Ajaib Tidak Bisa Menayangkan Lagi Chinan Karena Tempat Itu Dipenuhi Dengan Rahasia Yang Sangat Berharga Semua Orang Yang Ada Di Luar Papilun Uyun G Mereka Semua Nampak Sangat Kecewa Karena Tidak Dapat Melihat Chinan Menggunakan Cermin Ajaib Lagi Tetua Pang Bertanya Kepada Kedua Tetua Sekte Lainnya Bagaimana Jika Chinan Mendapatkan Rahasia Lantai Keempat Papilun Uyun G Apa Yang Mereka Lakukan Setelah Ini Kedua Tetua Lainnya Memberikan Kode Sepertinya Mereka Bertiga Akan Nantinya Bertanya Secara Paksa Tentang Rahasia Lantai Keempat Kepada Chinan Pada Saat Ini Putri Miao Miao Menagih Janji Kepada Para Tetua Kamar Dagang Untuk Tetua Kamar Dagang Berkata Bahwa Dia Akan Memberikan Pil Martial King Pemenang Taruhan Nanti Ketika Chinan Sudah Keluar Dari Papilun Uyun G Semua Orang Yang Ada Di Sana Sangat Terkejut Karena Tiba-tiba Lantai Keempat Papilun Uyun G Bercahaya Dan Sepertinya Saat Ini Chinan Telah Memasuki Lantai Kelima Dan Meninggalkan Lantai Keempat Menurut Tetua Kamar Dagang Sampai Saat Ini Belum Ada Yang Pernah Memasuki Lantai Kelima Papilun Uyun G Tidak Lama Setelah Itu Lantai Kelima Meledak Dan Keluarlah Chinan Dari Dalam Papilun Uyun G Tetua Kamar Dagang Sangat Terkejut Karena Chinan Dapat Melewati Lantai Keempat Dan Kelima Dengan Sangat Cepat Menurut Legenda Setelah Nantinya Ada Orang Yang Dapat Memasuki Lantai Kelima Maka Papilun Uyun G Akan Menghilang Dengan Sendirinya Dan Tidak Lama Setelah Itu Papilun Uyun G Pun Menghilang Dan Lenyap Dari Tempatnya Tetua 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 Kamar Kamar Dagang Kemudian Bertanya Sebenarnya Ada Rahasia Apa Yang Ada Di Lantai Kelima Papilun Uyun G Jika Chinan Memberitahukannya Maka Dia Berjanji Akan Menjadikan Chinan Sebagai Tuan Muda Tamu Kehormatan Papilun Kamar Dagang Akan Tetapi Chinan Tidak Mau Mengatakan Rahasia Yang Dia Dapatkan Dari Lantai Keempat Dan Lantai Kelima Papilun Uyun G Chinan Teringat Ketika Dia Berada Di Lantai Keempat Bertemu Dengan Seorang Tetua Misterius Tetua Itu Berkata Kepada Chinan Bahwa Lantai Kelima Bukanlah Tempat Yang Baik Untuk nya Bahkan Tetua Tersebut Melarang Chinan Untuk Memasuki Lantai Kelima Namun Tetap Chinan Ingin Pergi Ke Lantai Kelima Dan Setelah Itu Dia Pun Pergi Menaiki Lantai Kelima Singkat Cerita Pada Akhirnya Chinan Sampai Di Lantai Kelima Dan Bertemu Dengan Seorang Tetua Yang Masih Muda Tetua Tersebut Berkata Pada Akhirnya Misi Papilun Uyun G Telah Berhasil Diselesaikan Oleh Chinan Tetua Tersebut Berkata Bahwa Ramalan Kakek Tua Lantai Pertama Adalah Benar Adanya Bahwa Chinan Di Masa Depan Akan Menjadi Orang Yang Sangat Hebat Chinan Yang Mengetahui Ini Dia Tidak Akan Memberitahukan Rahasia Ini Kepada Siapapun Pada Saat Ini Ketiga Tetua Dan Tiga Sekte Lainnya Menghampiri Chinan Dan Menanyakan Rahasia Apa Yang Ada Di Lantai Kelima Di Sisi Lain Tetua Kamar Dagang Tetap Bersikeras Menanyakan Tentang Rahasia Lantai Kelima Papilun Uyun G Tapi Chinan Tetap Tidak Mau Mengatakan Rahasia Tentang Lantai Kelima Namun Tetap Para Tetua Yang Ada Di Sana Ingin Mengetahui Rahasia Lantai Kelima Bahkan Jika Sampai Menghajar Chinan Namun Tiba-tiba Putri Mio Mio Menagih Kembali Pembayaran Tentang Obat Mujarab Karena Dia Telah Menjadi Pemenang Dalam Taruhan Sebelumnya Tetua Kamar Dagang Berkata Bahwa Hadiah Taruhannya Dia Akan Memberikan Hadiah Taruhan Asalkan Saja Chinan Mau Memberitahukan Rahasia Tentang Lantai Kelima Papillion Wuyun G Namun Tetap Tuan Putri Mio Mio Meminta Secara Paksa Jutaan Obat Mujarab Yang Harus Segera Menjadi Miliknya Mendengar Itu Seorang Tetua Kamar Dagang Nampak Sangat Marah Dan Melesat Menggunakan Energi Sepertualnya Berniat Untuk Menyerang Putri Mio Mio Namun Putri Mio Mio Juga Mengekstra Kekuatannya Dan Dia Menggunakan Satu Jari Saja Semua Tetua Dan Tetua Kamar Dagang Sangat Ketakutan Dan Kemudian Tetua Kamar Dagang Meminta Maaf Kepada Putri Mio Mio Yang Memiliki Kekuatan Luar Biasa Setelah Itu Tetua Kamar Dagang Memberikan Jutaan Pil Obat Kepada Putri Mio Mio Karena Dia Menjadi Pemenang Dalam Taruhan Tetua Kamar Dagang Terus Saja Meminta Agar Chinan Segera Memberitahukan Semua Rahasia Lantai Kelima Kepada Mereka Semua Namun Chinan Tetap Tidak Mau Memberitahukan Rahasia Lantai Kelima Kepada Semua Orang Yang Ada Di Sana Tetua Kamar Dagang Berkata Bahwa Di Masa Depan Chinan Tidak Akan Diizinkan Masuk Ke Aliansi Bisnis Kamar Dagangnya Dan Setelah Itu Mereka Pun Pergi Dari Tempat Tersebut Chinan Kemudian Menantang Baku Hantam Kepada Ketiga Tetua Dari Tiga Sekte Yang Masih Berdiri Di Hadapannya Mereka Bertiga Kemudian Mundur Perlahan Karena Takut Kepada Chinan Yang Didampingi Putri Miao Miao Dan Sekarang Mereka Bertiga Tidak Berani Lagi Bertanya Tentang Ada Di Setengah Perjalanan Menuju Sekte Swanding Chinan Tidak Menyangka Ternyata Putri Miao Miao Mendapatkan 30 Juta Pil Martial King Hasil Taruhan Dia Sebelumnya Waktu Untuk Sampai Ke Sekte Masih Membutuhkan Delapan Hari Lagi Dan Disela-sela Itu Chinan Bermeditasi Untuk Meningkatkan Kekuatannya Berita Tentang Chinan Yang Dapat Memasuki Lantai Kelima Papilu Nuyung Wanling Pada Saat Ini Chinan Telah Sampai Di Sekte Wanling Dan Dia Langsung Menemui Tetua San Lau Chinan Berterima Kasih Kepadanya Karena Dengan Bantuannya Sekarang Dia Menjadi Lebih Kuat Lagi Daripada Sebelumnya Beberapa Saat Kemudian Para Tetua Kuat Datang Dan Memberi Hormat Kepada Tetua San Lau Dan Juga Chinan Tetua Pemimpin Aulah Hukum Kemudian Didapatkan Oleh Chinan Di Lantai Lima Papilyun Uyunge Chinan Pun Yang Mendengar Itu Dia Pun Meminta Maaf Karena Tidak Bisa Memberitahukan Rahasia Tentang Lantai Kelima Kepada Siapapun Tetua Lainnya Nampak Masih Penasaran Dan Ingin Bertanya Tentang Rahasia Lantai Kelima Papilyun Uyunge Kepada MC Kita Tapi Tetua San Lau Memerintahkan Mereka Semua Untuk Segera Pergi Dan Jangan Ganggu Lagi Chinan Dan Setelah Itu Mereka Semua Pun Pergi Karena Tidak Berani Membantah Tetua San Lau Nah Geng Mungkin Itulah Yang Dapat Min Ceritakan Untuk Episode Kali Ini Woke Sekian Dari Mimin Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Berikutnya